Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, Capres maupun Cawapres ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Karena sekali lagi dalam pembangunan, dalam pembangunan sebuah negara, penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit, sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!